Pemirsa sebanyak 43 kepala desa terpilih mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah secara serentak di Alun-Alun Kota Kuala Tungkal, Senin Siang. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Cabung Barat, Anwar Sadat. Meski sempat diguyur hujan, acara pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap kepala desa terpilih tetap dilakukan. Pelantikan kades terpilih ini hasil pil kades serentak yang dilaksanakan 29 Agustus 2022 lalu. Bupati Tanjung Cabung Barat, Haji Anwar Sadat dalam arahannya mengungkapkan kebanggaan dan kegembiraannya atas terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah 43 kepala desa yang dilaksanakan serentak pada hari ini. Anwar Sadat juga mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah bagi kepala desa terpilih ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa. Untuk itu, pengambilan sumpah dan pelantikan ini hendaknya bisa dicadikan momentum sekaligus sebagai titik awal untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, serta memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam arahannya, Bupati banyak menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara KADES terpilih dan tokoh masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi para KADES dalam menjalankan tugas agar selalu menjalin kebersamaan dan kekompakan, sehingga tugas pembangunan menjadi tanggung jawab bersama. Bupati Anwar berharap agar para KADES dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanat, serta dapat mempelajari ilmu administrasi desa agar dapat menyesuaikan dan membenahi tugas-tugas administrasi. Selain itu, sebagai salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah, pencabat kepala desa yang hari ini dilantik harus lebih aspiratif, kreatif, inovatif, dan cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Tumbuh kembangkan terus partisipasi dan peran serta masyarakat di desa masing-masing. Terkait anggaran desa, Anwar Sadat meminta agar para KADES harus selalu terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa yang sudah mencapai lebih dari 1 miliar per tahun sesuai kebutuhan masyarakat. Kita berharap kepada pelatikan ini, sumpah janyi ini, mudah-mudahan KADESA dapat berkerja dengan sebaiknya dan kami harapkan selalu berkongsi dengan pemerintah kebupaten agar keselarasan pembangunan di desa-desa dapat kita melatakan sehingga betul-betul desa yang belum tersentuh pembangunan-pembangunan menjadi pemerintah sekitar semua. Salah seorang kepala desa yang baru dilantik, Musripat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa yang telah memberinya amanah besar kepada dirinya untuk memimpin desa. Ia berjanji akan menjalankan amanah dengan baik dan siap bekerja membangun Indonesia dari tingkat desa. Saya menyampaikan kami terutama banyak terima kasih kepada desa. Saya dengar kepolat desa Metro akan tidak memadukan desa-desa, desa Metro akan saya majukan, saya bawa ke tingkat jantungan seolah-olah, di tulang visi-visi, mari kita bersama-sama, maka cara itu, kubikang kakak kita ini luar biasa, masyarakat kita juga luar biasa, intinya kita semua ingin membangun kemampuan desa. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan